gini, aku kan dulu pernah Islam nanti pas aku mati ya dijemput dulu apa, malaikat-malaikat Islam dulu disiksa dulu aku nanti kalau sisaanku udah selesai, baru dilepas, udah saya kamu sekarang masuk ke neraka orang Buddha, mungkin kayak gitu ya enggak? ketemu lagi dengan aku Hollywood Channel itu berdasar Reziki Buddha semoga yang menonton saya selalu, Reziknya Merima dan Dalam Kalian Bagi, Amin, Yoruba, Alamin ini aku sama sekali baru diajak muter-muter, makanya tuh liatin, cantik kemarin kan auranya tuh gak cantik kemarin kemarin emang cantik banget cantik sih, ya karena rambutnya ngembang-ngembang, terus make up juga make up juga, aku tahu listriknya kemarin, apa listrik kamu tuh apa? Maybelline, sasetan kayak Dodo ya Dodo siapa? yang alisnya detik itu oh Widodo Alhamdulillah, kemarin juga banyak yang tanyanya Feb, aku boleh tanya gak? boleh, kenapa? replace your agama, waktu itu aku gak tanya yang gimana beranda, tapi banyak yang tanya Mas Ali tuh, kenapa sih Mbak Suka sampai pindah agama, aku cuma jawab gini karena aku gak berani ya, setiap manusia kalau menurut aku gini, itu kan hak masing-masing yang penting sih, beragama intinya bertanggung jawab dengan agamanya kalau misalkan aku tuh gak mau membahas yang itu, takutnya nanti dari pribadi kamu tersinggung kenapa, makanya aku bilang aku gak mau membahas mungkin kalau aku baru-baru gitu, klarifikasi gitu ya ganti agama gini-gini enggak, itu haknya Mbak Suka sendiri yang menjalani yang buat dia nyaman yang buat dia itu kamu gak marah sebagai umat Islam enggak, kenapa aku marah itu kan agama itu hanya masing-masing gak bisa gak bisa apa namanya memaksakan gitu, sekalipun aku orang tua kamu misal, tapi kamu udah mandiri aku mau ngapain orang tuaku ya sebenarnya gak tegan tapi orang tuaku terakhir yaudah uang kamu nyari uang sendiri, makan dirantau sendiri kamu tanggung jawab sama hidupmu sendiri orang tuaku gak ada masalah tapi kayak gitu nanti maaf, maaf nih teman-teman ada nanti balasan komentar juga misalkan, tapi kan semua itu agama segala itu tanggung jawab orang tua tapi selama dianya itu bisa berbuat baik ya tidak meleset dari agama juga ini menurut aku aku kesini aja, gak ada kayak tujuan aja sama jalan-jalan gitu ya, ini tanggung jawab loh Mbak Siska, sampai mau ketemuan terus kayak misalkan rakyat aku soalnya kemarin libat-libat gak ada Mbak Siska, gitu menurut aku kecewanya kamu tadi nanya kenapa alasannya iya, kenapa alasannya sampai kamu aku tuh agama Islam itu baik aku tidak pernah benci pada kiri agama Islam baik cuma umat-umatnya itu loh jahil-jahil itu loh berarti tetap kembali ya teman-teman ibarat kata, kalau jahil-jahil itu jadi kayak, aku di komen kebencian terus aku dalam hatiku sudah jadi jengkel, benci-benci kenapa sih aku gitu loh misalkan aku membunuh orang aku mau ambil tengah-tengah ya sudah deh mungkin jalan terbaik orang-orang mungkin gak terima kalau aku agamanya Islam, makanya aku keluar gitu bukan karena hujatan, bukan karena gak kuat iman gak kalau orang gak kuat iman ya juri, mendoakan Tuhan bentar ya, malah Mbak Siska ini yang dulu sering ngingetin aku sholat iya kan, aku juga tahu kan kamu gak sholat langsung kamu ketahuan kan Siska ngingetin aku, jadi berkata gini loh Beb aku suka ngingetin kamu sholat orang yang membunuh itu yang salah bukan pisaunya tapi kembali lagi ke manusianya toh iya, iya makanya kamu, misalkan aku gak maulah pakai pisau yang merahnya mungkin aparsa gitu tapi kan yang kita gak bisa nyalain pisaunya kembali lagi, manusianya sama kayak kamu bilang, manusianya iya toh karena kamu kan ngalasanku itu sih tapi aku gak benci enggak kemarin aku bikin video makan kalau ada penistaan agama ya di agama islam tapi di akhir video aku juga ngomong kok sebenarnya agama tidak bisa dinistakan yang menistakan itu manusia manusia yang nista ya aku kemarin bikin konten itu Lina Mukherji makan Dabi baca bismillah itu kan penistaan agama, padahal agama gak bisa dinista berarti dia menistakan dirinya sendiri tapi aku jelasin kok di akhir video tapi orang salah paham dikira aku menjelekan agama islam padahal gak ada tapi kan kembali lagi, kembali lagi manusianya toh kamu sekarang mau.. oh iya wes, ini mau lama oh mbak suka mau.. ada mobil masih sama dia kan disama aja oh iya kamu udah duduk mau pat oh iya oke malah iya semua terus? orang kadang mencemok aku ada subscribermu tadi komen mbak mas, aku seneng sama mas Artifo tetap iman, tetap pada jalan imannya ya lah, emang aku gak beriman aku sedih loh kak baca gitu, aku gak pernah menyakitin mereka tapi kok, mereka gitu tapi gak apa-apa namanya manusia namanya netizen ya manusia ya namanya gak kenal ya setelah biarin aja membaca tapi kalau dibaca sakit Beb tapi ya sudah lah aku maafin aku gak pernah menyakitin orang tapi orang komentarnya mungkin gak sengaja menyakitin hatiku karena sekarang komentar itu bisa bikin kita aku dibilang gak beriman loh Beb iya betul emang yang beriman tuh kayak apa sih? kalau menurut orang awam umum itu kalau orang masih punya dosa bukan, kalau orang umum gitu ya orang beriman kalau orang, aku maaf kalau salah orang awam, orang awam banget loh orang biasa nih ngomongin oh itu panganu sholatnya khusyuk gini-gini itu buatnya iman tapi belum tentu kadang orang yang khusyuk pun pernah loh, maaf loh ya khusyuk pun ada kok yang misalkan memperkosa mereka mencuri terus nanti dibilang jatuhnya gak kuat imannya iya gak? iya kalau aku keluar agama bukan berarti aku gak kuat iman enggak, kamu lihat agama aku gimana bagus malah sering ingetin aku untuk sholat sering ingetin aku untuk sholat sering tak suruh tata hajar kan saat aku keluar pun tetap masih ngingetin kamu kan iya aku keluar agama Islam pun masih ngingetin Beb kamu kalau sakit tetap harus sholat aku males Beb, mahrib-mahrib tuh sakit harus paksain sholat aku justru malah gitu kan iya betul-betul aku dimana gak dikira gak beriman tuh rasanya sedih tapi gak apa-apa aku serius, aku gak ada dendam gak ada ya memang penilaian orang itu hak mereka bebas ya masing-masing lah ya punya cuman kadang sedih sedih pasti karena kamu kan juga manusia manusia biasa walaupun kamu gak tau lah nanti hamilnya berapa tahun lagi kan gak tau seolah-olah aku keluar Islam tuh kayak melakukan kejahatan gitu loh kayak nyebelih kepalanya orang gitu contoh ya ee orang yang melahirkan aku aja sudah ikhlas saryok itu sama aku dibandingkan deh dari mata netizen saryok kalau ada 6 perempuan itu dia gak pernah kok di apa namanya dihujat gak pernah dihujat kan iya mbak Manu juga kita sahabat loh ya semuanya gak pernah dihujat loh tapi kalau kamu kalau aku coba sekali dalam perempuan itu dihujat mereka dihujat niatnya mereka hujat itu karena sayang sama kamu betul, aku mau ngomong kayak gitu karena mereka sayang sama aku dia gak mau kamu dandan cewek kayak aku kalau aku kan udah terlanjur iya kamu kalau bisa jangan masih bisa diselamatkan hahaha kamu masih bisa diselamatkan iya bahkan mbak Sky dulu ngomong gini bet, kamu mendingan gak usah dengan perempuan iya kamu tuh kayak gitu aja gak apa-apa kamu ganteng kayak gitu aja iya terus apa namanya kamu kayak perempuan tenten gak apa-apa kemayu lah jadi udah bawaan kalau kemayu yang penting gak usah pakai rok yang penting kamu gak ada perempuan gitu kamu lo ganteng kamu lo ganteng dan laki-laki aja udah mau kamu kemayu kita kamu uniknya kamu disitu itu lho aku yang masih inget dari kamu kamu inget omonganku itu inget ya itu udah jangan ikut-ikutan aku aku udah banyak dosanya jangan ikut-ikutan kayak gitu dan aku juga gak mungkin ngasih kamu makan bagian babi tadi ada yang komen itu lho kok jahat sekali ngasih jahat makan babi nanti ibu abu ngasih makan itu aja kan nur dia itu ayam itu bukan babi aku itu dengan prank bukan bener babi beneran aku juga bukan aku juga manusia walaupun aku murtad tapi aku punya akal punya akal punya pikiran punya perasaan punya hati makanya apapun agamanya itu yang penting beragama jadi bertanggung jawab aja lho sama agamanya itu ada bakso babi maunya mbak Hinta enggak eh nanti kamu dihujat lho eh bukan aku lho yang nawarin aku nawarin kamu aku gak makan gitu lho maksud aku aku tadi kan disuruh belajar apa gak boleh makan babi gak boleh makan baging lagi kan aku sih kamu jangan makan babi jangan makan daging-dagingan kalau emak pengen makan daging makan ikan aja katanya gitu kan iya betul aku udah disuruh vegetarian kalau umat buddha aku kayaknya mau makan sayuran tapi kamu tapi kamu belum pernah ngomong di konten agama kamu ya sekarang baru ya baru ini iya baru pertama kali ini di youtube kamu iya jadi di youtube ku gak pernah bilang aku pun gak berani jauh orang yang tanya mas agamanya apa sih pindahnya gitu aku gak ada ngau kipuan di belakangnya kamu gitu jadi mbak suka tuh pindah agama buddha aku pilih buddha itu karena nah aku itu yang mau tanya kenapa pilih buddha kenapa gak maaf ya bab kristian mungkin Tuhan yang nyuruh aku pindah ke buddha udah deh kamu tak ketempatin ke buddha aja buddha kan juga agamanya Tuhan juga semua Tuhannya sama ya iya cuma cara peribadahnya yang cara nyebutinnya cara semesta alam ya kayak kejauhan gitu lho ya cumanya itu gini aku kan dulu pernah islam nanti pas aku mati ya dijemput dulu apa malaikat-malaikat islam dulu disiksa dulu aku nanti kalo sisaanku udah selesai baru dilepas udah deh kamu sekarang masuk ke neraka nya orang buddha mungkin kayak gitu ya enggak gak tau aku juga gak tau aku aku dulu islam sekarang pindah buddha dosa-dosaku di agama islam kan pernah pasti ada kan itu kan pasti di pertanggung jawaban yang menimbangkan yang pasti kembali lagi yang Tuhan yang menimbang paling adil itu kan ya Tuhan toh nanti kan diadilin juga secara islam habis itu diadilin secara buddha sama ya aku kok dua kali ya apa ya hukumannya ya islam ya iya buddha ya iya tapi kan kita gak pernah tau Beb kesalahan kita apa yang tau cuma Tuhan lah kita mau berbuat keliatan baik oh mas adiput tuh tulus loh orangnya orangnya baik loh orangnya tapi kan di sisi luaran di sisi luar gak pernah tau adiput seperti apa atau orang taunya baiknya aja iya ya begitulah tapi gak apa-apa baik burungnya orang bergantung situasi kondisi misalnya gitu ya kadang kita di mati-mati mitisan mau marah juga betul gimana kamu mau balasi marah ya gak mungkin karena mereka yang nonton kita tapi kamu gak ini ya gak kayak meninggalkan konten ah aku sekarang gak bisa konten sholat Jumat gitu ya aku udah gak selat Jumat lagi ya tapi banyak ada yang komen loh banyak ada yang komen Mbak Asiska maka kayaknya bikin konten setelah Jumat itu hanya untuk kepentingan konten deh gak serius di agama Islam deh cuma ada yang komen seperti itu ada tapi aku udah maafkan gak apa-apa itu kalo ini ya fikirnya negatif ya itu sama saja udah fitnah ya makanya itu udah benar eh mas adiput Edo itu kucingan apa sih ya ada yang ngatain LGBT si Edo loh ada yang ngatain Edo LGBT ada yang ngatain Edo itu kucing ya Allah ber ada yang ngatain Edo LGBT ada yang ngatain lagi itu katanya Edo itu kucingku enggak lah Edo itu cowok normal kan dia itu orang baik orang desa orang baik Edo itu normal sering ketemuan sama cewek juga iya memang gak pernah diposting gak diposting Edo itu berani ya sumpah aku emang Edo itu gak pernah diposting iya orang baik orang polos yang nanti gituin kasihan kalian itu loh boleh kalian benci menurutkan mereka dalam hati boleh tapi jangan dikomentar itu sama saja udah masuknya fitnah kasihan aku sih kasihan sama yang komentar takutnya malah nambah-nambahin tapi sayangnya Edo gak menganuklui ya maksudnya kalo Edo Edo orangnya cewek tau dia Edo memasukkan hati tapi dia udah menjauh dari sama-sama juga gak mau iya toh pokoknya aku ini memasukkan Edo orang baik loh itu kayak ketawa gitu loh LGBT sama itu kan banyak keluarganya Edo juga baik ya kayaknya ya baik kucingnya Aldivo aku ngapain pelihara kucingnya kucing gede kayak gitu mending biar aku tinggi anggur Edo iya namanya kehidupan orang lain kan cuma melihat dari luar menerima kita juga gak boleh marah namanya juga bikin Youtube kan yang komen kan beberapa orang kayaknya mereka kadang komennya menyakitkan tapi kita memang gak boleh marah harus tetep memaafkan iya karena berkat mereka juga mereka walaupun ngatain tapi lontan loh kadang iya dikenal orang juga berkat mereka iya aku sih gak marah gak dendam ya sudah lah semangat selalu ya dengan pilihan kamu aku tetep semangat semangat aku juga harus semangat dengan diberikan sakit yang aku harus berangsur-angsur sembuh itu juga aku semangat selalu itu bisa ketawa ke TV lagi ya pokoknya semangat selalu kita udah nyampe hotel loh temen-temen iya Edo belum dipungkusin makan kan anak-anak nanti beli pake emang kalau mau jaga aja sekarang kosong ya ininya hotelnya udah oke temen-temen kita udah nyampe hotel kita akhiri dulu pokoknya terima kasih buat temen-temen semua udah nonton udah akan kita semoga sehat selalu jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana satu lagi aku mau ngomong ada permintaannya subscribernya Mas Altivo gak mau jalan-jalan kemana iya komen-komen di bawah nantinya jalan kemana nanti kita turutin kita turutin ya satu lokasi aja betul makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi ada kayaknya aku kangen makan di sawah ha ha aku gak mau masak aku gak tau beli makan aja aku sekarang lagi males masak beli makan aja beli aja nasi-nasi apa gitu nasi riwut kayak apa nasi ruja lah makan di sawah disini ada sawah oh ada ada disini banyak kayaknya udah gitu aja oke sampai ketemu lagi nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye